Di kantor KPU sudah sampai, yaitu Prabu Subianto, sudah sampai di kantor KPU untuk segera mendaftarkan diri. Di sini terlihat juga petinggi-petinggi Partai Gerindra ya, kebanyakan yang mengelilingi Prabu Subianto adalah petinggi-petinggi Partai Gerindra dengan baju putih yang kemudian mengawal Prabu Subianto untuk segera mendaftarkan diri di kantor KPU. Dan juga kami masih coba untuk mencari, di sini ada Ketua Majelis Syuro PKS, terus kemudian ada Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan, kemudian kami juga sedang mencari sosok Ketua Umum. Seperti kita lihat bagaimana juga mencoba koalisi ini menandingi dari pendaftaran yang sudah terjadi pada pagi hari tadi dari pasangan Jokowi Dodo dengan Kiai Haji Maruf Amin yang dihadiri lengkap dengan Ketua Umum dan juga para sekjennya di sana. Ini adalah Prabu Subianto, kemudian di belakangnya adalah Ketua Majelis Syuro PKS, dan juga tadi di berbaju biru adalah Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Pakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019, serta Ibu dan Bapak Pimpinan Partai Politik pada siang hari ini. Izinkan kami setelah menerima dari Pak Ketua, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen syarat pencalonan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan syarat calon. Jadi mohon kesediaannya untuk berkenan menunggu selama kami memeriksa dalam beberapa saat. Terima kasih. Bapak Pimpinan Partai Politik pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian, terutama para komisioner KPU dan teman-teman media yang hadir, bawaslu, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin partai, pengusung dan pendukung, koalisi Prabowo Subianto Sandiaga Uno, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya diberi kehormatan dan kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan tugas kita hari ini di KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita hari ini baru saja melaksanakan pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di mana saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Solahudin Uno di calonkan, diusung oleh empat partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dan Partai Gerindra dan didukung oleh Partai Berkarya yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Titi Soeharto Ada suatu kejadian unik pada hari ini Di hari ini ada putri presiden pertama Republik Indonesia Putri proklamator kita ada juga putri presiden Republik Indonesia yang kedua ada juga dua putra Presiden Republik Indonesia yang ke enam Saudara-saudara ini kehormatan besar bagi saya jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja keras selagi saya menitip harapan seluruh kader-kader dari semua partai dari seluruh rakyat Indonesia kami titip masa depan Indonesia di pundak KPU demokrasi menurut keyakinan kami semua adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik dari yang ada pergantian pemerintahan pergantian pimpinan apakah bupati wali kota bahkan apakah kepala desa sekalipun gubernur presiden harus berjalan dengan aman damai dan dan jujur apapun keputusan rakyat harus kita hormati karena itu dalam hal ini masa depan nasib bangsa berada di pundaknya KPU KPU memiliki tugas yang sangat berat kami mengerti KPU harus menjaga keadilan kejujuran kebersihan daripada pemilu pemilihan melalui kotak suara itulah kedaulatan rakyat sudah-sudah sekalian janganlah sekali-sekali kita menghina hak rakyat jangan sekali-sekali kita mencurangi hak rakyat biarlah rakyat yang berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri apapun keputusan rakyat kami tunduk kami hormat kami hanya ingin kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat Indonesia dan kami ingin berkuasa untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia kami ingin berbakti sehingga tidak ada orang yang lapar di Indonesia tidak boleh ada orang miskin di Indonesia dan tidak ada dan tidak boleh keadilan tidak sampai ke seluruh rakyat Indonesia saya kira itu tekat kami itu hasrat kami terima kasih KPU atas jiri payah saudara-saudara selamat menikmati